Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di YouTube channel Ratna Sariah Rahat dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI jangan lupa ya like share komen dan subscribe selamat pagi anak-anak semua jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di bab 6 asal usul nama tubuh di Jakarta dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 5 SD dan MP apa kabar kalian semua semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya dan jangan lupa terapkan juga 5 M mencuci tangan memakai masker menjaga jarak menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari nah tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal asal usul nama tubuh di Jakarta peserta didik mampu menceritakan asal usul nama tubuh di Jakarta dengan baik yuk kita mulai pembelajarannya ya anak-anak Tuguh Monas merupakan Tuguh kebanggaan masyarakat Jakarta khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya Tuguh Monas atau Monumen Nasional didirikan untuk mengenang serta menghormati jasa-jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan di Jakarta banyak terdapat Tuguh yang memiliki makna dan sejarahnya untuk dapat mengenal Tuguh nama serta makna dan Tuguh-Tuguh yang ada di Jakarta kita pelajari ya materi pada bab berikut dengan sesama nah ini adalah gambar Tuguh Monas ya yang terletak di Jakarta Pusat Cing Hussein sedang berlibur di Jakarta ia menginap di rumah Husni Cing atau Ncing adalah panggilan kepada adik dari ayah atau ibu atau paman dalam bahasa Betawi ya Cing Hussein adalah adik Pak Mamat, ayah Husni ia masih kuliah dan sekarang sedang liburan Husni senang sekali Cing Hussein datang karena pasti diajak jalan-jalan keliling kota Jakarta Harapan Husni terkabul pagi ini Cing Hussein mengajak Husni mengamatu Tuguh-Tuguh yang ada di Jakarta rupanya Cing Hussein mendapat tugas untuk membuat laporan mengenai Tuguh-Tuguh tersebut berbekal kamera Cing Hussein memboncengkan Husni di atas motornya ia sibuk mengambil foto berbagai Tuguh yang disampaknya dijumpai di sudut-sudut kota Jakarta sambil mengambil foto Cing Husni menceritakan asal-usul dan sejarah masing-masing Tuguh kepada Husni maksudnya Cing Hussein ini ya apakah kamu juga ingin mengetahui ceritanya? mari kita simak bersama-sama ayo menyimak Jakarta merupakan sebuah kota metropolitan yang sangat besar dan luas ya total luasnya adalah 7659,02 km persegi luas wilayah Jakarta terdiri atas daratan seluas 661,52 km persegi dan perairannya seluas 6997,50 km persegi berarti lebih banyak luas perairan ya anak-anak ya kota Jakarta ini daripada daratannya ya dengan penduduk berjumlah 10.374.235 jiwa itu pada tahun 2017 ya Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan urutan kedua di dunia wow Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara ya dan urutan kedua di dunia sebagai kota metropolitan Jakarta terus menerus memperbaiki penampilannya dengan cara menetak kota menambahkan taman dan paru-paru kota membangun dan merehabilitasi ruang publik serta memasang berbagai hiasan kota berupa tubuh, monumen di tempat-tempat strategis mengenal tubuh atau monumen ya beberapa tubuh dan monumen sudah dibangun sejak jaman kemerdekaan Indonesia misalnya tubuh monas atau monumen nasional beberapa tubuh dan monumen yang lain baru saja dibangun dan dipasang sesuai dengan event atau perayaan peringatan yang berlangsung masing-masing tubuh menyimpan sejarah dan kisah menarik berikut akan kita pelajari bersama sejarah dan makna dari tubuh-tubuh yang ada di Jakarta Pertama adalah tubuh monas ya tubuh monas yang juga populer dengan nama tubuh monas adalah didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda monumen ini mulai dibangun pada 17 Agustus tahun 1961 atas perintah Presiden Soekarno dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto hal yang menarik dari tubuh monas adalah mahkotanya yang terletak di cawan puncak mahkota tubuh monas berbentuk lidah api yang terbuat dari perunggu dan dilapisi dengan lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang terus menyalah tubuh monas terletak di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat nah ini gambarnya ya anak-anak tubuh monas 2. Tuguh Tania atau 7 Pahlawan patung pahlawan atau yang dikenal dengan Tuguh Tania adalah pemberian hadiah dari pemerintah Uni Soviet pada saat itu patung yang terletak di Jakarta Pusat ini didesain pematung Rusia bernama yaitu Matvey Manizer dan Osip Manizer patung tersebut dibuat dari bahan perunggu berbentuk seorang petani wanita yang sedang menyerahkan bekal kepada sang petani laki-laki inspirasi bentuk patung dipoleh Manizer ketiga mengunjungi Indonesia pada tahun 1960 Manizer mendengar cerita tentang kisah seorang ibu yang mendukung anaknya untuk berperang demi negaranya pada putstuk atau penyangga patung ini ditempelkan pelakat yang berbunyi bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar 3. Monumen Dirgantara atau patung pancoran siapa yang tidak mengenal patung pancoran patung ini akan kita terlihat ya jika kita mengendarai di daerah di daerah Jakarta Selatan ya patung Dirgantara atau tubuh pancoran berada di kawasan pancoran Jakarta Selatan tepatnya di depan komplek perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dahulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara Monumen ini dirancang oleh Edi Sunarso pada tahun 1964-1965 dengan bantuan dari keluarga arcah Yogyakarta proses pengecoran dilakukan oleh pengecoran patung perunggu artistik dekoratif Yogyakarta pimpinan I Gardono berat patung yang terbuat dari perunggu 11 ton dengan tinggi patung 11 meter dan kaki penyangga patung 27 meter bahwa tinggi sekali ya proses pengembangunan monumen yang menghadap barat dilakukan PN Utama Karya dengan Insinyur Sutami sebagai arsitek pelaksana rancangan patung berdasarkan permintaan Bung Karno yaitu untuk menampilkan keperkasaan RI di bidang dan kedirgantaraan penekanan dari desain patung ini yaitu untuk menggambarkan keperkasaan bangsa yang mengandalkan sifat kejujuran berani dan bersemangat ini gambarnya ya patung pancoran 4. Monumen Selamat Datang berada di Bundaran HI Hotel Indonesia ya Monumen Selamat Datang terletak di tengah Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Monumen ini berupa patung sepasang pemuda dan pemudi yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan patung ini menghadap ke utara yang bermakna menyambut tamu yang datang dari arah perlabuhan Pembangunan Monumen Selamat Datang ini bertujuan untuk menyambut atlet dan tamu kehormatan dari berbagai negara saat pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-6 pada tahun ke-4 maaf Asian Games ke-4 pada tahun 1962 ide pembuatan patung berasal dari Presiden Soekarno dan rancangan awalnya dikerjain oleh Heng Ngantung yang pada saat itu adalah wakil gubernur di HI Jakarta tinggi patung dari kepala sampai kaki adalah 5 meter tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai sekitar 7 meter kaki penyangga patung setinggi 10 meter pelaksanaan pembuatan patung ini adalah tim pematung keluarga arca pimpinan Edi Sunaso di Karanguni camatan Wates, Kulonprogo, Yogyakarta pembuatan patung memakan waktu sekitar 1 tahun monumen selamat datang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962 nomor 5 monumen pembebasan Irian Jaya nah patung ini dibangun sebagai perjuangan bangsa Indonesia membebaskan wilayah Irian Barat dari penjajahan Belanda pada tahun 1962 yang berupa patung berbentuk seseorang yang berhasil membebaskan pembelenggu di tangannya ide awalnya dari Presiden Soekarno kemudian direalisasikan oleh Heng Ngantung Pembuatan patung dikerjakan oleh keluarga arca Jogja dan pimpin Edi Sunaso lama pembuatannya adalah 1 tahun diresmikan tanggal 17 Agustus 1963 oleh Presiden Soekarno nah ini gambarnya ya selanjutnya Monumen Tugu Proklamasi atau Tugu Petir ini dibangun sebagai peringatan Jalan Proklamasi Kemerdekaan RI berada di Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi dahulu bernama Jalan Pegangsaan Jakarta Pusat ya dilengkapi 2 patung proklamaton yang sedang membacakan naskah proklamasi di tengah-tengahnya terdapat pelakat naskah proklamasi yang terbuat dari lempengan batu marmor hitam dengan susunan dan bentuk tulisan yang mirip sekali dengan naskah aslinya pencangkulan pertama sebagai tanda dimulai pembangunan monumen dilakukan pada tanggal 1 Januari 1961 oleh Presiden Soekarno 7 Monumen Pancasila Pembangunan ini beride dari Presiden Soeharto dibangun di atas lahan sederuas 14,6 hektare dengan tujuan memperingati perjuangan para pahlawan proklamasi yang gugur mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dari ancaman komunis nah terletak di daerah Lubang Boya Cipayung Jakarta Timur nah lokasi tersebut juga dibangun museum berisi benda-benda peninggalan dan Menteri Sejarah Pemberotakan G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI nah ini nomor 8 adalah Monumen Perjuangan Jati Negara kalau kita melintas di Jalan Jati Negara pasti melihat patung ini ya Monumen Perjuangan Jati Negara terletak di ujung Jalan Matraman pada pertemuan Jalan Jati Negara Barat dan Jalan Urib Sumi Harjo yaitu dekat Gereja Eko Munia Jati Negara ya Jakarta Timur dibangun untuk mengenang Perjuangan Rakyat Jati Negara idenya diperkasai oleh Ali Sadikin selaku Gubernur DKI saat itu ya Monumen ini bergaya realis berupa sosok manusia diatas landasan tinggi 3 Monumen Perjuangan Jati Negara berwujud seorang pemuda setinggi 2,5 meter berdiri tegak dengan tangan bersedekap sambil memeluk senapan di punggungnya tergantung sebuah ransel pinggang dilengkapi peralatan perang seperti pistol, granat, golok, dompet dan sebuah tempat minum di sampingnya berdiri patung seorang laki-laki setinggi 1 meter berkalung katapel bercelana pendek berkelanjang dada tanpa alas kaki dengan sikap bersedekap seperti sang pemuda di bawah patung terdapat tulisan patung Perjuangan Jati Negara diresmikan pada Juni 7 Juni 1982 oleh Gubernur DKI Jakarta Cokro Pranolo pembuatan patung ini memakan waktu 2,5 tahun bahan pembuatan dari cor beton dan gips dilakukan di Yogyakarta sebagai pematungnya adalah Seniman Hariyadi Monumen Ikada Monumen Ikada dibangun untuk memperingati peristiwa rapat Ikada tanggal 19 September 1945 yaitu tanggal yang menjadi titik balik penting arah perjuangan kemerdekaan ini awal gagasan berasal dari Dewan Harian daerah angkatan 45 Peresmian Monumen dilakukan oleh Gubernur DKI kala itu yaitu R. Suprapto pada tanggal 19 September 1987 Pembangunan ini selesai dikerjakan pada 1 Februari 1988 dan diresmikan pada tanggal 20 Mei oleh Gubernur DKI Yogo Atmodar Minto nah Monumen ini menggambarkan sosok 5 manusia sebagai penggambaran himpunan masa dengan sikap tekad berani dan optimis memancangkan bendera merah putih patung dibuat dengan gaya modern bahan patung adalah tembaga ketok dengan ketebalan 2-3 mm dengan lama pembuatan 5 bulan bagian pertama Monumen adalah plaza berukuran 19 x 19 meter persegi angka 19 ini menggambarkan tanggal 19 pada peristiwa Ikada Landasan patung setinggi 4 meter serta patung manusia setinggi 5 meter hal ini bermakna 4 tambah 5 sama dengan 9 yaitu bulan September sekaligus juga dimaksudkan angka 45 untuk menunjuk angka tahun 1945 landasan dibagi ke 7 segmen yang melambangkan sabta patria seninilai perjuangan yang terdiri atas nasionalisme patriotisme heroisme pantang menyerah kebersamaan tanpa pamrih dan percaya diri nomor sepuluh patung jeneral sudirman ini terletak di kawasan buku atas depan gedung BNI di Jalan Jenderal Sudirman diresmikan pada tanggal 16 Agustus 2003 oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso terbuat dari perunggu seberat 4 tahun dengan tinggi patung 6,5 meter dan tinggi watchtuk atau penyangga 5,5 meter sehingga total tinggi 12 meter ya dikerjakan oleh seniman sekaligus dosen seni rupa institut teknologi bandung sunario nah sekarang ayo bermain perhatikan gambar tugu atau patung dalam kotak tarik garis antara gambar tugu dan peta wilayah DKI Jakarta untuk menggambarkan lokasi tugu tersebut kalian lihat ya ini contohnya gambar jenderal Sudirman ya dia berada di Jakarta Pusat kita mulai dari Tugu Pancoran ada di Jakarta Selatan nah ini berada di Jakarta Selatan ya Tugu Pancoran nah Monumen Pancasila Sakti berada di ya Jakarta Timur patung kuda Jakarta Pusat patung Sudirman juga di Jakarta Pusat patung Tugu Tani ya di Jakarta Pusat juga ya Jakarta Pusat tanda panahnya merah ya Monas Jakarta Pusat juga patung pembebasan Irian Irian Jaya adalah ya di Jakarta Pusat juga patung Selamat Datang Pusat juga patung Proklamasi Pusat juga patung Perjuangan Jatinegara Jakarta Timur patung Ikadayo dimana siapa yang tahu iya betul di Jakarta Pusat nah ini ya sudah kita kerjakan bersama-sama kita lanjut Ayo berlatih kalian sudah mengetahui banyak tentang nama-nama Tugu di Jakarta dan asal-usul namanya sekarang pilih salah satu monumen yang kamu sukai carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang monumen tersebut kalian boleh mencari informasi dari buku perpustakaan internet ataupun dengan bertanya ingat kalian tidak harus memilih monumen yang sudah diceritakan di atas silahkan pilih monumen yang kalian suka dengan syarat monumen tersebut harus memiliki nilai sejarah yang cukup penting bagi bangsa Indonesia dua jika informasi yang kalian peroleh sudah cukup lengkap tulislah sebuah cerita tentang monumen yang kalian pilih kalian boleh melengkapi cerita dengan gambar atau alat peragal cerita lainnya nah kalian sudah siap bercerita lakukanlah praktek bercerita di depan kelas agar teman-teman kalian mendapatkan informasi baru dan menarik dari cerita kalian mintalah teman-teman dan gurumu untuk menilai penampilanmu dalam bercerita kemudian mintalah mereka mengisi kolom nilaimu di bawah ini nah ini rubrik penilaian penampilan bercerita tentang kubu atau monumen di Jakarta jika kalian ditugaskan oleh guru kalian usahakan nilai skor kalian dalam kriteria 4 agar nilai skor baik isi cerita ekspresi suara dan perlengkapan cerita dalam penilaian keterampilan bercerita tentang tubuh atau monumen di Jakarta nanti kalian akan mendapatkan nilai ini B nilai-nilai yang terkandung dalam tubuh monumen satu bangga terhadap Indonesia nah monumen dan patung yang indah bermakna sebagai pengingat sejarah menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia karena ternyata kemerdekaan dan kedahutan sebagai bangsa yang kita miliki harus mengobarkan jiwa raga para pahlawan sebagai balas jasa kepada pahlawan kita harus terus semangat mengisi kemerdekaan ya jadi kita harus bangga terhadap Indonesia dua menghargai nah dalam hal ini yaitu menghargai dan mengingat jasa pahlawan atau orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia dapat juga diartikan sebagai semangat menjaga merawat merestarikan tubuh atau monumen yang ada di Jakarta refleksi kalian isi ya sesuai dengan apa yang kalian sudah alami di pembelajaran ini rangkuman nomor satu di Jakarta dapat ditemui tubuh dan monumen peringatan perjuangan dan penanda sebagai peristiwa penting yang pernah terjadi di Jakarta ya jadi setiap ada kejadian itu yang sudah dibuat buat tubuh atau monumennya adalah peringatan menanda sebuah peristiwa seperti monas adalah peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dua setiap tubuh dan monumen menimpan sejarah dan kisah yang penting untuk diketahui nah kita ke evaluasi ya berulah tanda X pada huruf A B C atau D di depan jawaban yang paling tepat King Hussein adalah betul adik Pak Mamat lidah api pada mahkota tubuh monas melambangkan ya semangat perjuangan tiada henti nomor tiga tubuh pahlawan dikenal juga dengan nama tubuh tangi pintar patung pancoran dibuat oleh Edi Sunarso kita lanjut tubuh dibangunnya patung selamat datang adalah apa ya ya untuk menyambut atlet dan tamu kehormatan Asian game ke empat nomor enam monumen yang dibangun sebagai peringatan perjuangan persatuan dan kesatuan RI adalah ingat tuh peringatan perjuangan ya tubuh pahlawan tujuh monumen yang terletak di wilayah administrasi Jakarta Selatan adalah Monumen Dirgantara betul ya nomor delapan monumen yang dirismikan oleh Gubernur DKI Cokro Pranolo adalah yaitu Monumen Perjuangan Jatine Negara Presiden Soeharto Gagas Pembangunan Monumen Betul Arjuna Wijaya Seniman Pematung yang mengerjakan pembangunan patung Jenderal Sudirman adalah Iya Sunario kita nah nomor satu monumen pada isilah isilah titik-titik ya Monumen pada gambar di samping adalah karya semiman pematung bernama Yaedi Sunarso Renovasi gedung Buda Arjuna Wijaya diresmikan oleh betul sekali Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Cahaja Purnama ya Tiga Tinggi Monumen Nasional adalah 132 meter atau 433 kaki ya Monumen Ikada diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Admo Darminto Penggagas Pembangunan Monumen Nasional atau Monas adalah Presiden Soekarno kita lanjut ya Kita kebagian Se Mengapa kita perlu melestarikan Tugu dan Monumen yang ada di Jakarta Mengapa ya Ya Karena Tugu dan Monumen adalah peninggalan-peninggalan sejarah yang harus kita hargai ya Nomor 2 Jelaskan peran Presiden Soekarno dalam pembangunan Monumen Nasional atau Monas sebagai penggagas atau perencana Nomor 3 Sebutkan nama-nama pematung Indonesia menyumbangkan karya-karya untuk dipajang sebagai Monumen Kebanggaan Nasional Fredrik Silaban Medvi Manager dan Osip Edy Sunarso Heng Antung Hariadi dan Sunario Jelaskan macam-macam bahan yang dipakai untuk membuat Monumen Perunggu Beton Beton Cor Gip Tembaga Ketok dan lain-lain juga termasuk emas ya ada juga ya Nomor 5 Sebutkan upaya melestarikan monumen-monumen peringgalan peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia Mempelajari sejarah monumen atau Tugu tersebut ya Merawat dengan tidak merusak dan menjaga kebersihannya Mengenalkan monumen di setiap kesempatan ke generasi penerus Misalkan kalian kenalkan ke adik-adik kalian ya Melestarikan benda sejarah tersebut agar tidak rusak Baik oleh faktor alam maupun buatan Bersambung 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 Jangan lupa Like Share Comment Dan Subscribe Hanya di Youtube Channel Ratna Sarihara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Tidak fare Ding му Sac Terima kasih.